Jangan lupa subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali menyaksikan berendoh dengan tema kita yaitu hukum perlindungan konsumen. Nah tadi kalau misalnya kita bahas terkait dengan seperti apa sih sebenarnya perlindungan konsumen itu. Nah kali ini kita akan bahas seperti apa sih bentuk-bentuk perlindungan konsumen ya kalau dari segi hukum sendiri. Karena kan belum kita jabarkan secara menyeluruh ya. Karena mungkin masyarakat juga banyak yang tidak memahami sebenarnya hukum perlindungan konsumen itu meliputi apa saja. Kalau dari Ibu Nur sendiri gimana? Iya tadi ruang lingkup dari hukum perlindungan konsumen adalah tadi mengenai hak konsumen tapi juga kewajiban konsumen dan juga hak pelaku usaha dan kewajiban pelaku usaha. Jadi bentuk-bentuk perlindungan konsumen terhadap konsumen terutama dari pelaku usaha itu ada memberikan kenyamanan misalnya. Atau memberikan juga hak untuk memilih. Sering kali kita tadi Mbak Agnes katakan ya ketika kita masuk ke sebuah toko gitu ya kita sedang mencari atau memilih kadang-kadang pelaku usaha sendiri melalui karyawan dan sebagainya sering ditanya-tanya dulu gitu. Kalau ada yang kadang-kadang pelakuan yang tidak nyaman ya katanya mau beli apa. Sementara kita sedang mencari, memilih kan begitu. Itu salah satu kita apa artinya memberikan kebebasan untuk memilih gitu ya. Kan sering kali dari pelaku usaha itu sudah lah kalau nggak ada jangan mencari yang lain seperti itu. Kemudian juga ketika konsumen tidak mendapatkan haknya gitu. Pelaku usaha juga harus memberikan misalnya mengalami kerugian misalnya ada memberikan ganti kerugian dan sebagainya. Oke kalau tadi Mbak Suni Mbak mungkin dari secara lebih umumnya ya lebih spesifiknya dari masyarakat mengerti. Kalau di masyarakat itu kembali ke pertanyaan awal pembahasan gitu tadi misalnya. Kenapa perlindungan konsumen itu tidak terlalu familiar di masyarakat. Karena misalnya masyarakat biasa yang keseharian mengalami kerugian dari sisi konsumen itu cenderung kerugiannya mungkin kecil. Jadi cenderung terabaikan. Kalau kita misalnya sering ya misalnya kita lihat di media sosial tadi kita juga diskusi bahwa jenis pembelanjaan online itu COD. Jenis pembelanjaan online itu bayar di tempat. Tapi tidak boleh diperiksa dulu misalnya barang ini dibuka dulu baru dia mau bayar layak atau tidak layaknya. Padahal mekanismenya tidak seperti itu. Nah itu kan perlu pencerdasan di konsumennya tersendiri yang beli. Kalau kita mengacu misalnya ke undang-undang perlindungan konsumen dia punya banyak hak sekali yang harus didapatkan sebagai konsumen. Tetapi juga pelaku usaha lebih dulu karena dia yang menjual, dia yang mempromosikan produk. Maka pelaku usaha punya kewajiban untuk memasarkan, mengiklankan produknya sesuai dengan yang kemudian nanti didapatkan oleh konsumen. Makanya serinci mungkin harus dijabarkan di dalam produk itu. Kalau dia produk online punya jarak antara pembeli dengan penjual, disitu dijabarkan. Kalau misalnya ukurannya 15 cm ya kita terimanya 15 cm. Kalau ukurannya 12 cm ya 12 cm misalnya. Kalau warnanya merah jangan warna pink misalnya seperti itu. Nah itu harus dijelaskan. Nah ketika kemudian konsumen mendapatkan hal yang berbeda dari penjelasan kemasan misalnya atau suatu produk, maka dia berhak untuk melakukan komplek. Tetapi di undang-undangnya juga dijelaskan ya. Karena kita bicara bukan hanya perlindungan konsumen tapi perlindungan pelaku usaha. Maka pelaku usaha juga harus antisipasi terhadap perilaku-perilaku konsumen yang cenderung dalam tanda petik karena ketidaktahuannya. Misalnya adalah seperti yang tadi. Nah makanya kemudian pelaku usaha diwajibkan untuk mampu nggak dia membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumen itu bukan dari pelaku usaha. Tapi kerugian yang dialami konsumen itu memang murni atas perilaku konsumen tersebut. Karena misalnya dia yang pesen kok, dia yang minta ini, kita fasilitasi ini. Maka secara otomatis itu gugur kewajiban ganti rugi pelaku usaha. Karena kita bicara undang-undangnya Mbak Agnes itu kan disebutkan secara umum bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti kerugian terhadap konsumen. Dan ganti kerugiannya ada banyak macamnya di situ dijabarkan di dalam undang-undang. Jika itu kesalahan dari pelaku usaha ya. Misalnya ganti barang baru atau ganti sebagian atau ganti uang dan lain sebagainya. Tentu itu nanti ada mekanismenya penyelesaiannya. Tetapi paling tidak di situ rambu-rambu terhadap pelaku usaha dan konsumen untuk lebih berhati-hati. Seperti itu. Oke, tapi tak jarang juga ini kasus yang banyak COD ini ya. Ada juga konsumen yang memang memuasang hal itu. Tapi ternyata dia komen, oh saya tidak memuasang hal itu. Akhirnya yang disalahkan korernya gitu kan. Perlindungan dari pelaku usaha juga perlu ya. Kalau kita lihat kondisi saat ini. Kan kalau dari perlindungan konsumen ini kan juga ada perlindungan dari kerugian tadi ya. Kerugian dan juga kenyamanan. Tapi terkadang juga konsumen ini ada yang suka diikuti ya. Ada yang tidak suka diikuti itu juga termasuk dong ya perlindungan hukum konsumen. Gimana aku menangkapnya? Ya, jadi memang itu hak konsumen tadi untuk memilih, untuk mendapatkan kebebasan dari pelaku usaha dalam arti. Apa sih yang diinginkan? Dan ini juga kewajiban bagi pelaku usaha gitu ya. Memberikan ruang kepada konsumen. Kalau ibu lebih suka diikuti pada saat berbelanja atau tidak? Tergantung sebenarnya ya. Kalau kita diikuti ketika kita tidak tahu atau ini ya mungkin dengan cara yang misalnya membutuhkan apa kan gitu. Mungkin dia akan memberitahukan tempatnya di mana. Kadang-kadang kan kita nggak tahu tempatnya. Apalagi kalau di satu toko atau di satu ini nggak apa. Artinya kita tidak tahu. Dia menunjukkan. Tapi kadang-kadang begini Mbak ya. Diikuti tapi... Terlalu mencurigai. Seolah-olah ini ketika juga ketika ada konsumen bertanya gitu ya. Ini ada nggak? Atau mungkin bertanya tentang harga, menawar. Nah ada kadang-kadang perilaku yang tidak nyaman gitu. Ya sering ini ya. Udahlah kalau nggak punya duit ya nggak usah dimasukkan gitu. Ada yang memperlakukan seperti itu. Kita menjadi ya kalau diikutin apa ya kalau bahasa Jawanya itu ngindil itu kan risih. Kadang-kadang kita masuk konsumen itu belum tentu membeli. Dia baru melihat gitu sesuatu saat nanti akan membeli. Nah itu apa seringkali suka diperlakukan yang kurang nyaman gitu. Karena kita kan tidak langsung membeli sebetulnya. Ada juga konsumen yang mungkin sedang refreshing, melihat-lihat. Nah lihat saja ya tersebut memang dikintili gitu kan. Tapi satu saat mungkin kan gitu. Satu saat dia melihat sesuatu yang produk yang menarik, dia akan membeli. Oke baik. Sebenarnya tergantung dari konsumen ya suka diikuti atau tidak. Ya. Oke kita akan jadi senang. Dan cara mengikutinya tadi. Ini sewa kita yaitu hukum perlindungan konsumen. Kami akan kembali setelah lagu berikut ini. Bukan semua puisi antara kita berdua. Kau butuh dia sesuatu yang kusebut itu cinta. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu, waktu hapus aku. Sadarkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu, waktu hapus aku.